Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niamh Ujubisi Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Ujubisi Pajero Sport yang tipe exit 4x2 manual warna putih kepada konsumen kami, Pak Rofiin dan Bu Warni yang ada di wilayah teras Boya Lali Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Ujubisi Pajero Sport Nah, saat ini kami sedang menyiapkan mobil Ujubisi Pajero Sport tipe exit 4x2 manual warna putih bisa dibilang ini salah satu unit yang cukup langka karena selama ini, biasanya kalau Pajero Sport atau tidak dealer rata-rata Pajero Sport yang tipe Jakar mobil ini rencananya nanti akan kami kirim ke tempat konsumen kami Pak Rofiin dan Bu Warni yang ada di wilayah teras Boya Lali Kebetulan, kemarin untuk proses pembayaran dan administrasi semuanya sudah selesai jadi di sini kami tinggal menyiapkan unit untuk proses persiapannya mulai dari resep nomor dan tata nomor mesin untuk penelapan S&K kemudian terhadirkan lagi dengan proses pengecekan unit atau pre-report inspection Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar untuk mobilnya benar-benar dalam kondisi bagus Kebetulan, mobil ini juga baru sampai di dealer hari Senin kemarin dan catanya, nanti mobil ini akan kami kirim dari dealer kami sekitar jam 4 sore menuju ke rumah Pak Rofiin yang ada di wilayah teras Boya Lali Alhamdulillah, untuk semua proses persiapannya diberikan kelancaran tepat pukul 4 sore, kalian pun meluncur dari dealer kami di Kartosuro menuju ke rumah Pak Rofiin cara antara dealer kami menuju ke rumah beliau tidak begitu jauh estimasinya paling sekitar 20 menit Nah Pak Rofiin sendiri, sebenarnya sudah lama tertarik dengan mobil Mujubishi Bajero Spot tipe Exit 4x2 manual warna putih Salah satu alasan kenapa beliau sangat meminati unit ini karena bisa dibilang Bajero ini merupakan salah satu Bajero yang menggunakan transmisi manual tipe lainnya rata-rata sudah menggunakan transmisi metik Pai konsumen yang tertarik untuk membeli mobil Mujubishi Bajero Spot tetapi menginginkan transmisi manual maka tipe Exit ini merupakan pilihan yang paling tepat tapi memang unitnya ini tidak selalu ready nah kebetulan saat Pak Rofiin melakukan pemasanan juga unitnya belum ready saat itu kami estimasi kemungkinan datangnya sekitar 2 minggu Alhamdulillah beliau bersetia menunggu dan ternyata di luar tugaan hanya dalam waktu 1 minggu mobilnya sudah datang ke dealer karena Pak Rofiin untuk anggaranya juga sudah siap jadi begitu mengetahui unitnya datang beliau pun langsung melakukan transfer pelunasan Pak Rofiin sendiri cukup terkejut karena estimasi beliau sekitar 2 minggu nah kebetulan saat ini beliau sedang di Nasi Jakarta baru pulang minggu depan dan karena awalnya beliau nanti begitu pulang akan melakukan serat lima unit tapi karena mobil pajero spot type Exitnya sudah terlebih dahulu datang sehingga nanti untuk proses serat limanya akan dilakukan dengan istri beliau atau buah warni yang ada di rumah Pak Rofiin sendiri saat ini di Jakarta memiliki usaha desain interior yang sukses Alhamdulillah saat ini beliau sedang banyak rian pekerjaan sehingga tidak bisa meninggalkan Jakarta langsung untuk rumah Pak Rofiin sendiri berada di wilayah Boyolali lokasinya sangat asri untuk metanya memang akan naik turun sehingga memang sangat cocok menggunakan mobil menjubis pajero spot khususnya transmisi manual karena pajero spot yang tipe Exit manual ini memang salah satu kelebihannya untuk torsinya lebih bisa dimainkan dibandingkan dengan yang transmisi matik nah kembali ke perjalanan setelah menemukan perjalanan sekitar setengah jam akhirnya sekitar pukul setengah lima kami sampai juga di rumah Pak Rofiin yang ada di wilayah teras Boyolali rumah beliau ini dari bagian depan memang terlihat sangat asri tetapi begitu masuk ke bagian dalam untuk interiarnya sangat modern semakin masuk ke bagian dalam nah disini semakin terlihat rumah Pak Rofiin memiliki pesannya sangat elegan untuk halaman atau lokasi parkernya juga sangat luas begitu sampai disini kami sudah disambut langsung oleh Kuwarni nah yang pertama disini kami seperti biasa melakukan proses setelah terima dengan menjelaskan masalah administrasi diantaranya terkait proses pembuatan SDNK dan BPKP untuk pembuatan SDNK estimasi jadinya sekitar 1 bulan kemudian kalau untuk BPKP estimasi jadinya antara 4-6 bulan kemudian disini juga kami menjelaskan terkait masalah gratis service untuk pembuatan SDNK ini gratis servicenya sampai 50 ribu kilometer dan untuk gratis servicenya ini bisa dilakukan di semua jaringan penggatasi penggatasi PC di seluruh Indonesia setelah selesai menjelaskan masalah administrasi berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian unit untuk pengecekannya kami awalnya pengecekan dengan bagian eksterior kemudian dilanjutkan lagi dengan pengecekan ke bagian interior disini kami tunjukkan untuk lokasi peralatan dan juga perlengkapan Alhamdulillah beliau sudah sangat percaya kepada kami untuk masalah fitur-fitur karena Pak Ropiin sebelumnya sudah terbiasa menggunakan mobil Pajero Squad jadi beliau sudah sangat paham dengan berbagai fitur yang ada di mobil ini Alhamdulillah untuk proses penjelasannya semuanya berjalan dengan lancar dan berikutnya kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama terima kasih banyak Pak Ropiin Bu Warni dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mujibisi Pajero Squad tipe exit manual warna putihnya kepada kami dan itu akan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan rezekinya semakin lancar bisnisnya semakin berkembang pesat dan mobil Pajero Squadnya bisa membawa barokah untuk keluarga nah demikian video mengenai proses peniriman mobil Mujibisi Pajero Squad tipe exit manual warna putih kepada konsumen kami Pak Ropiin dan Bu Warni yang ada di wilayah teras semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mujibisi Pajero Squad untuk informasi pertanyaan seputar mobil Mujibisi Pajero Squad silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081228 447856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mujibisi Kartosuro nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya tolakan bagikan anda subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mujibisi Pajero Squad semua terimakasih banyak setelah menonton video ini semoga manfaatnya sekian jangan lupa ingat Mujibisi ingat Mas Niam terimakasih terimakasih dari